Hi guys, balik lagi bareng Sekedar Pots Di kesempatan kali ini, Sekedar Pots akan merekomendasikan 5 game Android offline RPG terbaik di minggu ini Game RPG selain mempunyai grafiks yang cukup bagus Game RPG juga memiliki jalan cerita yang menarik buat kalian ikuti Apalagi, game RPG yang kami rekomendasikan ini tidak memerlukan koneksi internet Jadi, kalian bisa memainkannya sewaktu-waktu kalian kehabisan kuota Tapi sebelum masuk ke gamenya, seperti biasa Untuk kalian yang belum menjadi subscriber kami, klik dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya Agar kalian nggak ketinggalan informasi seputar game dari kami Dan inilah, 5 game Android offline RPG terbaik di minggu ini Dead Dungeon Demon Hunting RPG Dead Dungeon Demon Hunting RPG merupakan sebuah game hack and slash yang bisa kalian mainkan secara offline Dalam game ini, kalian akan dibawa ke ruangan bawah tanah Dan kalian akan berperan menjadi seorang raja legendaris yang akan membasmi semua monster yang mengancam dunia Setiap kalian mengalahkan monster, kalian akan mendapatkan koin Di sepanjang permainan, kalian juga harus membuka setiap peti yang ada Karena, disitulah kalian bisa mendapatkan koin tambahan, mana, dan juga darah Untuk kontrol gameplaynya, game ini menghadirkan tombol joystick dan beberapa skill di bagian kanan Skill akan terbuka seiring dengan menaiknya level kalian Ninja Warrior Shadow Ninja Warrior Shadow merupakan sebuah game aksi yang seru buat dimainkan Dalam game ini, kalian akan dibawa ke abad pertengahan Dan kalian akan memerankan seorang prajurit bayangan yang akan membasmi para mayat hidup Terdapat dua mode yang bisa kalian mainkan dalam game ini Yaitu, mode story dan juga mode challenge extreme Di mode story, kalian bisa bermain mengikuti jalan cerita yang sudah disediakan Sedangkan mode challenge extreme adalah mode yang mana kalian harus terus bertahan hidup Menghadapi setiap zombie yang terus berdatangan Untuk kontrol gameplaynya, game ini menggunakan tab dan sweep layar Kalau kalian masih belum mengerti, kalian bisa melihat tutorialnya saat pertama kali kalian membuka game ini Samurai Ninja Warrior Sword Fighting Samurai Ninja Warrior Sword Fighting Merupakan sebuah game aksi pertempuran yang bisa kalian mainkan secara offline Dalam game ini, kalian akan berperan sebagai pejuang yang akan mengalahkan setiap musuh yang ada Dengan suguhan grafiks yang mengagumkan Game ini sangat seru untuk dimainkan Untuk kontrol gameplaynya Di sebelah kanan terdapat tombol joystick Dan di sebelah kiri terdapat tombol serang Serta tombol-tombol skill yang lain Nah, untuk kalian yang mencari game aksi dengan ukuran download yang relatif kecil Game yang satu ini bisa kalian coba guys Number 2 Reaper Reaper merupakan sebuah game aksi yang seru buat dimainkan Dalam game ini, kalian akan mengadalikan sebuah karakter hitam yang terbangun di sebuah gua Untuk mengalahkan setiap musuh Untuk mengalahkan setiap musuh, kalian dibekali dengan sebuah pedang Untuk grafis game ini Game ini menghadirkan grafik sedua dimensi Yang cukup memukau Dengan ukuran download yang cukup relatif kecil Game ini mampu menghadirkan keseruan saat bermain Number 1 Sword of Solan Sword of Solan merupakan sebuah game aksi platform Yang seru buat dimainkan Dalam game ini, kalian akan berperan sebagai Solan Kesatria yang berusaha menyelamatkan penduduk kota Dan menumpas penyihir jahat beserta kroni-kroninya Bersenjatakan sebilah pedang, kalian harus mengalahkan setiap musuh yang menghadang kalian Di sisi lain, kalian juga bisa mengeluarkan bola api Untuk membantu kalian mengalahkan para monster Ada dua mode permainan yang dapat kalian taklukan dalam game ini Yaitu Di mode pertama Adalah mode cerita Dimana kalian akan menyelusuri Puluhan level untuk mengalahkan penyihir jahat Sedangkan mode kedua Adalah mode challenge Yang akan menantang kalian Untuk menghancurkan sejumlah target Dengan waktu tertentu Level di dalam mode challenge Baru akan terbuka setelah kalian melewati suatu pencapaian di dalam mode cerita Nah itu dia tadi 5 game Android Oplan RPG terbaik di minggu ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya Oh iya, kalau kalian menyukai salah satu game yang kami rekomendasikan tadi Linknya tersedia di deskripsi video ya Find the game, find the joy See you in next video and bye-bye